Halo Bolesporter, jumpa dengan saya Ian Tambunan. Piala Dunia 2018 telah memasuki babak 16 besar. Sekarang yuk kita ngobrolin sedikit tentang laga antara Perancis dan Argentina. Bolesporter, Perancis maju ke babak 16 besar dengan tidak meyakinkan. Pada pertandingan pertama, mereka menang bola 1 dan dikatakan terbantu oleh teknologi. Gol pertama atau Anggrisman bermula dengan kemunculan VAR. Lalu gol kedua yang sempat dianggap sebagai gol Paul Pogba. Namun akhirnya disahkan sebagai gol bunuh diri pemain Australia, Aziz Behic. Itu mesti memunculkan teknologi gol lain. Lalu pada pertandingan kedua, Perancis hanya menang 1-0, lewat gol tunggal Kylian Mbappé. Dan pada pertandingan ketiga, mereka bermain 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan, Perancis hanya mencetak 3 gol. Rata-rata 1 gol per pertandingan. Namun, Argentina juga melaju dengan tidak meyakinkan. Mereka ditahan imbang Islandia di pertandingan pertama, bahkan mega bintang mereka, Lionel Messi, menjadi pusat cercaan. Lalu dalam pertandingan kedua, Argentina dilibas ke Luasia 0-3. Lalu pada pertandingan ketiga, Argentina bisa bangkit dan menang. Nah, kelebihan dari Argentina adalah, dia selalu bangkit di pertandingan-pertandingan Pamukkas. Selain di Piala Dunia 2018, pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Selatan, Argentina juga baru memastikan diri lolos di laga Pamukkas, di mana Lionel Messi bisa menciptakan hat-trick. Namun, pada pertandingan kali ini, saya lebih menjagokan Perancis. Alasannya adalah sosok Didier Deschamps, di kursi pelatih Perancis, bola supporter. Deschamps ini merupakan kapten termuda yang pernah menjuarai Liga Champions bersama Olympique Marseille pada 1993. Saat itu, Deschamps baru bersih 24 tahun. Bahkan, ketika Perancis menjuarai Piala Dunia 1998, Deschamps juga menjadi kapten. Mentalitas Deschamps sebagai pemain, menular ketika dia berkarya sebagai pelatih. Sebagai pelatih, Deschamps sukses membuat AS Monaco menjadi finalis Liga Champions pada 2004. Bahkan, pada Euro 2016, saat Perancis menjadi tuan rumah, mereka sukses menjadi finalis. Mentalitas Deschamps yang saya yakin akan tertular kepada Paul Pogba CS. Oleh karena itu, dalam pertandingan ini, saya menilai Perancis akan menang dengan skor 21. Bagaimana prediksi bola supporter? Selamat menikmati Piala Dunia 2018. Terima kasih.